Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Piala AFF 2020, Indonesia tanpa bom bermaut, tetap top chair. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Absennya pemain tipe striker bomber tak menjadi masalah buat Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2020. Ada 9 pemain berbeda menyumbang gol buat pasukan Garuda. Para penyumbang gol Timnas Indonesia adalah Irfan Jaya 3 gol, Rahmat Iryanto 2 gol, Evan Dimas 2 gol. Sisanya, 6 pemain mencetak masing-masing 1 gol yakni Ramai Rumakik, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Esra Walian, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong sempat dikritik karena mengabaikan Ilija Spasojevik, pencetak 12 gol di BRI Liga 1 2021. Sinta Eyong malah memanggil penyerang-penyerang mandul yang kombinasinya baru mencetak 5 gol di Liga 1. Kusedia Hari Yudo baru mencetak 2 gol, sementara Dedik Sepiawan, Hanis Sagara, dan Esra Walian, masing-masing baru mencetak 1 gol. Ketiadaan Spaso sempat membuat khawatir terkait peluang Timnas Indonesia untuk mencetak gol di Piala AFF. Terkait itu, Sinta Eyong pernah memutarakan rencana lain agar gol Timnas Indonesia tak terkendala mencetak gol. Salah satunya, ia juga menugaskan pemain-pemain dari lini kedua untuk mencetak gol. Memang masalah ini tiap tim berbeda-beda. Tetapi untuk saya, striker maupun gelandang harus bisa sama-sama mencetak gol, kata Sinta Eyong, saat memberikan keterangan pers. Jadi harus sama-sama mencetak gol banyak. Kalau mereka ikuti arahan saya, pasti mereka ada di posisi manapun bisa mencetak gol, ujarnya. Sejauh ini keyakinan Sinta Eyong itu masih berjalan dengan baik di Piala AFF. Malahan ada sembilan pemain berbeda di Timnas Indonesia yang berhasil memoyak gawang lawan. Total sudah 13 gol yang ditorehkan Timnas Indonesia sekaligus menjadikannya sebagai tim tersubur selama fase grup. Di bawahnya ada Filipina yang mencetak 12 gol. Terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam laga dua leg semifinal Piala AFF 2020 pada 22 dan tanggal 25 Desember. Patut ditunggu tambahan torehan gol-gol para pemain Timnas Indonesia dalam upayanya lolos ke final dan juara Piala AFF 2020. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.